Tapi yang kita lihat sekarang PRT masih yang luar biasa gitu ya Harus berjuang di depan DPR menuntut hak yang benar-benar minimum Kita minta bukti bahwa Mbak Puan dari Partai BDIP yang katanya Partai Wong Cilin memperjuangkan Wong Cilin Saka Nero PRT Kawan-kawan bisa bayangkan bagaimana seorang DPR bisa bekerja, bisa menyusun Nero U Bisa menghasilkan undang-undang tanpa perjuangan PRT di seluruh negara desa Guru Medawati berjanji bahwa dia akan menyusahkan RUPRT Sekarang PDIP menawati yang masukkan RUPRT menjadi kolek mas Tapi tidak pernah disahkan Jadi tak menjawab siapa RUPRT disahkan Tanggung jawab seluruh anggota Dewan Kenapa? Karena 5 juta PRT tersebar di seluruh Indonesia Dan mereka ada orang terangkap Teman-teman, setiap kalau ada pekerja rumah tangga Kasus-kasus pekerja rumah tangga Atau kasus-kasus buruh migran Pekerja yang ada di luar Kasus yang sering muncul adalah mereka pulang ke Indonesia Atau selesai kasus mereka menjadi disabilitas Baiknya PRT yang akhirnya jadi disabilitas Karena kekerasan yang dilahani mereka Mana janji mereka yang katanya akan membuangkan hak-hak-hak yang kecil Hak-hak kita, hak-hak kawan-kawan PRT Yang sama ini diperjuangkan untuk kepentingan politik Untuk kepentingan pemilu Itu tidak pernah kewujud Yang tidak tahu atau lebih Hak kita digantung disini Berhenti di pagi ini Dan tidak pernah masuk ke sana Tidak pernah diproses Dan kita harus menghentikan itu Terima kasih